Glory Glory GCM Indonesia, Halo Sitan Merah, Sehat Semakan. Kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Guna meningkatkan motivasi, Ten Hag hadiri laga-laga terakhir Manchester United. Erick Ten Hag dikabarkan bakal sawan alias berkunjung ke markas Crystal Palace. Guna memantau laga terakhir Manchester United. Dilansir bolasport.com dari The Athletic, Erick Ten Hag bakal menyaksikan langsung laga pamungkas Manchester United di Liga Inggris. Belum dipastikan apakah Erick Ten Hag bakal berada di tribun penonton atau di lokasi lainnya. Akhir pekan ini, Manchester United tidak melakoni satu pertandingan apapun. Manchester United memiliki waktu bebas pekan ini. Di samping adanya gelaran final Piala FA 2021-2022. Selain itu, Manchester United tidak bermain di Liga Inggris 2021-2022 pada game week pekan ini. Setan Merah baru akan bermain pada pekan ke-38, Liga Inggris pada 22 Mei mendatang. Dalam laga pamungkas tersebut, Manchester United bakal bertandang ke markas Crystal Palace. Minggu 22 Mei 2022 pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Meski sudah kehilangan posisi dalam perburuan satu tempat di Liga Champions, laga dikandang Crystal Palace menentukan kelolosan Manchester United ke Liga Eropa musim depan. Saat ini, Manchester United berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 58 poin dari 37 laga sebagai batas terakhir peserta Liga Eropa. Oleh karena itu, laga dikandang Crystal Palace bisa menjadi pertandingan yang harus dimenangkan bagi Manchester United jika mereka ingin menghindari bermain di UEFA Conference League musim depan. Ancaman itu datang dari West Ham United yang hanya tertinggal 3 poin dengan satu pertandingan di tangan dan selisih gol yang jauh lebih baik dari Manchester United. Tak hanya itu, laga melawan Crystal Palace juga menjadi laga terakhir bagi Rangnik sebagai pelatih interim. Pasalnya, musim depan Rangnik bakal beralih profesi sebagai konsultan klub selama 2 tahun dan mengembang tugas sebagai pelatih tim Nas Austria. Sementara Ten Hag akan beralih sepenuhnya ke Setan Merah segera setelah pertandingan Ayak Amsterdam melawan VTC dalam lanjutan Eredivisi atau Liga Belanda selesai. Kabar mengenai rencana Ten Hag sawan alias menonton di kandang Crystal Palace diprediksi membuat para pemain Manchester United senang. Itu bisa menjadi suntikan motivasi dan memacu para pemain Manchester United bermain maksimal. Menyusul kekalahan 0-4 dari Brighton dalam laga terakhirnya di Liga Inggris. Pelatih asal Belanda itu dilaporkan juga bakal membawa sebagian rekan-rekan terbaiknya saat menukangi Manchester United. Ten Hag bakal membawa Mitchell van der Gag dan Steve McLaren sebagai tangan kanannya selama The Old Trafford. Pembicaraan telah difokuskan pada strategi umum dan perkrutan pemainannya, serta berbicara dengan tim olahraga Manchester United tentang regimen kebugaran dan rencana pramusim dengan Ten Hag ingin memulai. Rencananya Ten Hag bakal diberikan dana segar paling tidak 100 juta pounds untuk membeli pemain baru dan membangun skud pada bursa transfer musim panas 2022. Sampai jumpa!